Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh meninjau langsung kegiatan wawancara dan medical check-up peserta pelatihan dan magang ke Mataram, Senin 13 Februari 2023. Alhamdulillah hari ini kami disatuhi untuk Aceh melaksanakan tes wawancara dan medical check-up untuk peserta pemagangan di Lombok. Yang akan kita berangkatkan untuk pemagang dan penyempatan insya Allah kalau mereka lurus akan ditempatkan di luar negeri untuk berhotelan khususnya ke pariwisataan. Ini peserta di belakang kami akan kita wawancara secara online juga dengan tim dari Lombok dalam bahasa Inggris dan juga kesiap kesediaan orang tua peserta. Mudah-mudahan harapan kami dengan proses pemagangan ini dapat merekrut terapur di Aceh yang terbaik untuk bisa kita tempatkan ke luar negeri dan untuk menekan langkah pengangguran di Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 40 peserta pelatihan dan pemagangan ke Mataram bidang perhotelan yang berhasil lolos tes tulis dari 108 peserta yang memenuhi administrasi. Dan pada hari ini ke-40 peserta itu mengikuti wawancara secara virtual oleh Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional LPKN Mataram serta tes medikal check-up oleh Biolab di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Semoga anak ibu berhasil lah dalam keadaan sehat-sehat dan lancar apa yang dia jalani dan harus dia jalani. Selamat sehat, selamat dia dalam perjalanan pergi dan pulang. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada pemerintah Aceh khususnya dinas di Snaker setelah mengadakan program ini. Dalam tes wawancara peserta tersebut, harus lancar berbahasa Inggris lisan maupun tulisan dengan standar intermediate. Hasil tes wawancara dan medikal check-up akan diumumkan pada tanggal 16 Februari 2023. Pada kesempatan yang sama tim forum komunikasi jejaring pemagangan FKJP Aceh juga mewawancarai orang tua peserta sebagai syarat kesiapan dan dukungan melepas buah hatinya apabila lulus seleksi pelatihan dan pemagangan ke Mataram yang akan diberangkatkan pada 27 Februari ini. Terima kasih telah menonton!